Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar Maung Kulon karya Not Sensei. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-213. Selamat mendengarkan. Pustaka Dongeng Nusantara yang patut dihormati, ujar Lingling. Dia segera meneruskan, Kek, apakah riasan ini bakal hilang kalau terkena air? Sudah menjadi rahasia umum jika sebuah makek up atau riasan bakal hilang jika terkena air, bahkan jika terkena cucuran keringat pula. Oleh sebab itulah Dewi Bercadar Merah menanyakannya saat ini, tujuannya tak lain agar dia tahu. Sebab kalau sampai riasan itu hilang, maka dipastikan semua rencana yang telah disusun matang itu bakal hancur berantakan di tengah jalan. Nyai tenang saja, riasan itu tidak akan hilang sebelum waktunya. Pada saat merias aku meminta agar riasan hilang setelah lima hari pada saat senja, jelas kakek penyaru. Jadi sebelum lima hari itu, riasan tersebut sama sekali tidak akan hilang meski dengan cara apapun? Benar Nyai, Ais, sungguh aneh Gumam Dewi Bercadar Biru yang semenjak tadi diam. Memang aneh, tapi juga memang begitu kenyataannya, jawab kakek tua itu. Di dunia ini terkadang sangat banyak sekali keanehan yang benar-benar terjadi. Salah satunya seperti yang baru saja dibahas oleh ketiga tokoh tersebut. Semua persiapan telah siap, sekarang tinggal waktunya bergerak. Apakah kita akan memulainya sekarang? Tanya kakek sakti. Tentu saja, aku rasa kakek dan nenek sudah tahu tugas yang harus kalian laksanakan, kata Dewi Bercadar Merah. Kau jangan khawatir, aku mengerti seluruhnya, jawab nenek sakti. Baiklah kalau begitu, sekarang juga aku akan berangkat mencari kakang cakra buwana. Baru saja Dewi Bercadar Merah hendak mengangkat Ratu Ayu. Tiba-tiba kakek penyaruh bersuara. Ada apa lagi kek? Kemana kau hendak mencari orang yang kau maksudkan itu? Tanyanya kebingungan. Ini urusan gampang. Aku tahu di mana dia berada. Jawabnya sambil tersenyum. Tapi Ratu, ucapan kakek penyaruh segera dipotong oleh Ling Ling. Ah, benar, hampir saja aku lupa. Tolong kakek ubah wajah Ratu Ayu menjadi seorang nenek tua renta yang mirip denganku sehingga seolah-olah dia ini adalah ibuku. Baru saja aku mengusulkan demikian. Ucapnya sambil tertawa gembira. Ling Ling tidak ia di mengangkat Ratu Ayu. Dia merebahkan kembali wanita berpengaruh itu di tempat tidurnya yang empuk. Begitu selesai, kakek penyaruh langsung menghampirinya lalu segera menjalankan tugasnya kembali. Keahliannya dalam menata rias kembali diperlihatkan. Gerakannya sangat cepat dan lincah. Hanya sesaat saja Ratu Ayu sudah berubah menjadi nenek tua. Wajahnya benar-benar hampir seperti Ling Ling. Bedanya, dia sudah keriput. Usianya sama dengan wanita berumur 7 atau 80 tahun. Sudah selesai, katanya sambil mengundurkan diri ke belakang. Baiklah, aku segera berangkat. Tiga orang yang ada di sana mengangguk. Dewi bercadar merah segera pergi dari kamar mewah itu. Gerakannya masih cepat. Ternyata meskipun dia menggendong seseorang di punggungnya, tapi sama sekali tidak mempengaruhi. Di dalam kamar itu, Dewi bercadar biru serta sepasang kakek dan nenek sakti mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Nenek sakti langsung merebahkan dirinya di tempat tidur yang amat empuk itu. Kakek sakti segera duduk di sampingnya bersama Dewi bercadar biru. Siapapun pasti tidak akan ada yang tahu kalau keadaan di kamar itu sudah berubah total. Tidak lama setelah itu, kebetulan sekali ada para dayang yang datang untuk memberikan makan. Nampan berisi makanan enak telah tersedia. Seorang dari dayang tersebut segera menyuapi Ratu Ayu yang merebahkan dirinya. Apakah Ratu Ayu sudah sakit sejak lama? Tanya Dewi bercadar biru pura-pura. Sudah cukup lama Nyai, semakin hari keadaannya semakin mengkhawatirkan. Benar, apakah kalian merasakan seperti apa yang aku dan adikku rasakan? Tentu saja Nyai, kita sama-sama wanita, sudah pasti kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Ratu Ayu. Jawab seorang dayang dengan nada sedih. Sinta hanya bisa menghela nafas mendalam. Gadis itu tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi olehnya. Sekarang yang diharapkan dalam hatinya hanya satu hal saja, yaitu semoga Ratu Ayu segera disembuhkan agar kembali seperti sedia kalah. Lingling atau yang sekarang memakai julukan Dewi bercadar merah sudah berhasil keluar dari istana kerajaan. Dia baru tahu kalau pada malam hari ternyata penjagaannya lebih ketat lagi. Bahkan gadis itu pun beberapa kali hampir ketahuan para prajurit istana. Untung dirinya mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sudah sangat tinggi sehingga dia berhasil meloloskan diri dan tidak tertangkap. Sekarang Lingling sedang berlari menggunakan ilmu meringankan tubuh. Dia masih berada di kota raja dan ingin mencari di mana keberadaan kekasihnya, Cakra Buwana. Tapi sebelum itu, Dewi bercadar merah berniat mencari penginapan terlebih dahulu. Kalau harus membawa Ratu Ayu mencari Cakra Buwana, rasanya hal itu cukup merepotkan. Di depan sana ada penginapan mewah yang masih buka. Di kota ramai seperti kota raja ini, memang tidaklah sulit mencari penginapan yang buka selama siang dan malam. Aku pesan satu buah kamar mewah. Tolong sewa juga beberapa orang untuk menjaga ibuku yang sedang sakit ini. Katanya begitu dirinya tiba di hadapan pelayan penginapan. Baik Nyai, mari ikut saya ke kamar. Jawab pelayan tersebut. Dewi bercadar merah mengangguk. Dia langsung masuk ke dalam dan menguntit di belakang pelayan tersebut. Ratu Ayu sudah dibaringkan di tempat tidur di depan pintu kamar. Juga sudah ada empat orang penjaga bertubuh kekar. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang menjamin keamanan di penginapan tersebut. Tolong jaga ibuku. Kalau sampai terjadi apa-apa, nyawa kalian yang menjadi jaminannya, ucap Dewi bercadar merah kepada empat orang tersebut. Kami mengerti Nyai, jawab salah seorang di antara mereka. Dewi bercadar merah sedang berjalan di tengah keramaian. Dia sudah bertanya kepada warga sekitar di mana letak kedai arak terbesar di kota raja. Dan sekarang gadis itu sedang menuju ke kedai yang dimaksud. Kedai itu memang lain daripada yang lain, ukurannya cukup besar. Lampion berwarna kuning kemerahan ditempatkan di segala sudut. Dua orang gadis muda menjadi penerima tamu di pintu masuk. Silahkan masuk Nona, kata salah seorang gadis itu. Terima kasih, Ling Ling kemudian masuk. Yang punya kedai arak ini merupakan orang asli Tionggoan. Dia sengaja berdagang di tanah Pasundan. Bahkan seluruh pekerjaannya juga sama. Mereka berasal dari daratan Tiongkok. Di kedai ini tentunya menyediakan arak yang berkualitas tinggi dan arak keras. Sedangkan Cakrabuana paling menyukai arak keras dan harum. Oleh sebab itulah Sian Li Bewi Hua menuju kemari. Dan ternyata tebakannya memang tidak salah. Baru saja dia masuk ke dalam kedai, dilihatnya pendekar tanpa nama sedang duduk seorang diri. Di hadapannya ada dua guci arak keras, yang satu masih tersegel. Di sisi guci arak ada pula satu porsi daging segar. Hebat sekali kau sehingga bisa tahu di mana aku berada, kata pendekar tanpa nama tanpa menoleh ke belakang. Ling Ling tidak merasa heran. Dia tahu kalau kekasihnya dapat melakukan apa yang oleh orang lain tidak bisa dilakukan. Buktinya saja pemuda itu bisa mengenali kalau dia yang datang. Padahal pada saat itu jaraknya masih terhalang beberpa buah meja. Seorang setan arak tentunya tidak bakal pergi ke pasar untuk membeli sayur, jawabnya sambil tertawa genit. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu gadis cantik itu sudah berada tepat di kursi samping pendekar tanpa nama. Dia langsung mencomot daging segar itu lalu merebut arak yang ada di tangan kekasihnya. Kemudian dia langsung meminumnya hingga habis, pendekar tanpa nama tidak berkomentar apa-apa. Pemuda itu hanya tersenyum kecut menyaksikan tingkah kekasihnya ini. Menghadapi kekasih seperti Ling Ling harus banyak bersabar. Menghadapi wanita lain pun harus seperti itu. Sabar, dan ikuti apa maunya. Ada urusan apa kau mencariku? Tanyanya begitu Ling Ling sudah tenang. Ada urusan penting? Urusan penting apa? Pokoknya penting sekali. Kau harus ikut aku sekarang juga, jawab Ling Ling. Kemana? Pokoknya ikut saja. Nanti kau bakal tahu sendiri. Sekarang juga? Tanya Cakra Buwana dengan memasang wajah konyol. Besok lusa. Tentu saja sekarang, teriak gadis cantik itu sambil menahan perasaan gemas. Ai, baiklah. Baik, mari kita pergi sekarang, keluh Cakra Buwana. Di hadapan kekasihnya, pemuda itu bakal berubah menjadi seperti seekor harimau yang tidak mempunyai taring. Apakah selamanya kekasih pria takut kepada kekasih wanita? Satu guci arak yang masih tersegel dia ambil, kemudian pemuda itu langsung membayar biaya minumnya. Setelah itu, kedua orang tersebut lantas pergi keluar. Pendekar tanpa nama dan Sian Li Bewi Hua sudah tiba di kamar penginapan yang didalamnya ada Ratu Ayu. Cakra Buwana amat terkejut begitu mengetahui yang terbaring itu adalah bibinya sendiri. Seumur hidupnya, dia tidak pernah bermimpi kalau bibinya yang cantik jelita dan dikenal sangat ramah ini bisa sampai terbaring lemah seperti sekarang. Namun betapapun kagetnya, pendekar tanpa nama tetap berusaha dengan tenang. Sebab dia tahu kalau pada saat ini dirinya sedang menutupi siapa Cakra Buwana sebenarnya. Terlebih lagi kepada dua orang kekasihnya, apakah kau mengenal siapa wanita yang terbaring tak berdaya itu? Tanya Ling Ling langsung memasang wajah serius, tentu saja aku tahu. Dia bukan lain adalah Ratu Ayu Kencana Nirmala Putri, jawabnya Kalem. Ya, benar, memang beliau. Apakah kau pernah menyangka sebelumnya kalau seorang ratu sepertinya bakal seperti ini? Tidak pernah, bahkan mimpi pun tidak. Dia telah menghonsumsi makanan ataupun minuman yang telah ditaburi oleh racun ganas dan langka. Selain itu, dirinya juga telah dikerjai oleh seseorang yang berilmu sangat tinggi sehingga seluruh jalan darah dan tenaga dalamnya dilumpuhkan. Alasan itulah yang membuatnya menjadi seperti ini, jelas Sian Li Bewi Hua. Diam-diam Cakra Buwana mengutuk keras seseorang yang sudah membuat bibinya seperti sekarang ini. Pemuda itu bersumpah bahwa dia bakal menemukan siapakah pelakunya. Biadab sekali orang itu, malah sangat biadab. Orang itu iblis, bukan manusia. Benar, hanya iblis saja yang tega melakukan perbuatan keji ini. Aku kesini ingin meminta pertolonganmu, kata Ling-Ling mulai mengutarakan maksudnya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kau bersedia menyalurkan tenaga dalam kepada Ratu Ayu selama tiga hari tiga malam tanpa berhenti sedetik pun? Aku siap jawab pendekar tanpa nama dengan cepat. Tentu saja siap, jangankan tiga hari tiga malam, bahkan kalau tujuh hari tujuh malam sekalipun dia sangat siap. Demi bibinya yang selama ini telah dianggap ibu kandungnya sendiri, bagaimana mungkin Cakra Buwana menolak untuk melakukan sesuatu semua kesembuhannya. Kalau kau berada di posisi pendekar tanpa nama, bukankah kau juga akan melakukan hal yang sama? Syukurlah, aku memang sudah menduga kalau kau mau melakukannya. Kapan waktu yang tepat untuk memulai proses penyembuhan itu? Nanti tengah malam, kau menyembuhkan Ratu Ayu. Aku akan menjaga barangkali ada orang yang mengganggu, jawab Ling Ling. Tengah malam telah tiba, malam ini rembulan hanya muncul separuhnya. Bentuknya tidak sempurna, malah terkesan mirip seperti sebuah sabit yang tajam. Bintang-bintang yang masih nampak hanya tinggal beberapa saja. Hawa demikian sejuk, suasana sudah sepi sunyi, penginapan itu masih buka, tapi sudah jarang ada tamu yang datang. Malah kebanyakan tamu-tamu mereka pun sudah tertidur seluruhnya. Di sebuah kamar remang-remang, pendekar tanpa nama sudah melakukan persiapan untuk mengobati Ratu Ayu atau yang sebenarnya adalah bibinya sendiri. Pemuda bernama Cakra Buwana itu membuka pakaiannya. Dia pun menyimpan pedang pusaka miliknya. Melakukan sesuatu yang besar seperti sekarang tentunya memerlukan kesiapan matang. Tidak boleh ada kesalahan sedikitpun sebab kalau ada, maka semuanya bisa hancur berantakan. Dan kalau sampai hal itu terjadi, maka akibatnya tidak ada yang dapat membayangkan. Kalau bukan nyawanya yang melayang, tentu nyawa Ratu Ayu sendiri yang menjadi jaminan. Malah tidak mustahil juga kalau nyawa kedua orang itu melayang secara bersamaan. Malam semakin larut, suasana juga semakin sepi sunyi. Akhirnya Cakra Buwana memulai langkah pertama. Dia naik ke atas pembaringan lalu bersila persis di samping bibinya saja. Selama ini, Ratu Ayu bukannya tidak tahu apa-apa terkait sesuatu yang akan dilakukan oleh orang-orang itu kepadanya. Dia mengerti, mendengar, bahkan melihat pula, tapi dengan kondisinya yang sekarang, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Jangankan untuk berdiri, bahkan untuk bicara pun sangat susah. Malah dia tidak bisa bicara sama sekali. Yang dapat dilakukan oleh Ratu Ayu hanyalah mengedipkan mata, melotot atau memejamkannya. Hanya itu saja, tidak kurang dan tidak lebih, jika seorang rekan ataupun keluargamu berada dalam posisi Ratu Ayu, bukankah hal itu amat sangat menyedihkan dan menyakitkan? Kalau jawabannya iya, maka hal itu juga yang sekarang sedang dirasakan oleh pendekar tanpa nama. Keponakan mana yang tidak sakit melihat bibinya tak berdaya, akhirnya proses penyembuhan dimulai, pendekar tanpa nama mendekatkan kedua telapak tangannya di dada Ratu Ayu. Wanita terpandang itu mengerti apa yang harus dilakukan olehnya. Ratu Ayu memejamkan mata lalu mulai menenangkan pikirannya. Seluruh jiwanya, seluruh kehidupannya dia pasrahkan kepada pemuda tampan yang ada di hadapannya saat ini. Dalam hati kecilnya, wanita maha cantik itu seperti mengenali pemuda yang sekarang sedang mengobatinya. Hatinya berkata bahwa pemuda itu bukan orang lain, lalu siapakah dia? Apakah sanak saudaranya atau siapanya? Ratu Ayu tidak tahu. Dia sangat lupa, tapi sungguh hatinya berkata kalau pemuda itu adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengannya. Hatinya pasti tidak salah. Bukankah hakikat hati adalah letak kejujuran? Terlepas siapapun pemuda tampan tersebut, yang jelas Ratu Ayu benar-benar mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Aura berwarna merah terang tipis mulai keluar dari kedua telapak tangan pendekar tanpa nama. Hawa yang terasa hangat dan membawa perasaan nyaman segera menjalar ke seluruh tubuh Ratu Ayu. Semakin lama semakin nyaman hingga akhirnya dia mulai tertidur. Sebelumnya, belum pernah Ratu Ayu merasakan perasaan semacam ini. Apakah kenyamanan dapat membuat seseorang melupakan segalanya? Sepeminum teh berlalu, kentongan kedua terdengar dipukul oleh para warga yang meronda. Di luar, tampak beberapa orang warga berjalan beriringan bersama rekannya sambil memakai sarung kotak-kotak yang diselendangkan. Setiap malam para peronda itu pasti bergantian. Mereka akan keliling untuk memberitahukan pukul berapa kepada semua orang sambil memeriksa keamanan. Dewi bercadar merah tidak berada di dalam kamar. Gadis itu justru sedang duduk seorang diri di atas atap penginapan. Di tangan kanannya ada arak wangi yang masih banyak. Kedua tangannya memeluk lutut sambil terus memandangi rembulan di atas sana. Sesekali dia juga memandang ke area sekelilingnya untuk memastikan keamanan. Meskipun sekilas dia tampak tanpa persiapan, namun sebenarnya Dewi bercadar merah sudah sangat siap. Jangankan orang lain, kasarnya, nyamuk pun akan ketahuan jika berniat mengganggunya. Bagi seorang pendekar tanpa tanding, tenang sebenarnya waspada. Kewaspadaannya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap seorang pendekar tanpa tanding mempunyai satu ciri khas tersendiri. Siapapun orangnya, selama dia sudah berada di posisi ini, maka pendekar itu pasti mempunyai ciri yang sama. Yaitu diam menakutkan, bergerak menghancurkan, diamnya mereka mampu menakuti setiap orang. Dan bergeraknya mereka sanggup menggetarkan alam maya pada. Oleh sebab itulah kenapa semua pendekar di bawahnya pasti takut kalai berhadapan dengan orang-orang yang sudah mencapai puncak. Sayang, dalam dunia ini banyak sekali manusia yang berlaku nekat. Terutama sekali kalau di dalam dunia persilatan, kadang mereka sudah tahu jika calon lawannya seorang pendekar tanpa tanding, tapi orang-orang itu tetap bernekat untuk membunuhnya. Bukankah kejadian ini amat lucu dan menggelikan, tapi memamek begitulah kenyataannya. Dunia persilatannya para pendekar tidak sama dengan dunianya orang awam. Selamanya, dua dunia itu tidak akan pernah sama walaupun berdampingan satu sama lainnya. Satu orang akan saling cemoh menurut dunianya masing-masing. Wush, 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 pada saat Dewi bercadar merah sedang melamun sambil tetap minum arak, tiba-tiba saja telinganya yang sangat tajam mendadak mendengar sebuah sesuatu dari arah belakangnya. Begitu dia membalikkan tubuhnya dan memandang ke asal suara, tiba-tiba saja dilihatnya tujuh batang pisau terbang sedang melesat cepat ke arahnya bagaikan burung lang menyambar mangsa. Wush, cahaya putih keperakan memancarkan hawa pembunuhan yang pekat. Dewi bercadar merah segera bereaksi. Dia tahu ada seseorang yang mencoba untuk membunuhnya dengan cara keji. Naas, orang itu salah memperhitungkan satu hal. Dia pasti tidak akan pernah mengira kalau gadis cantik yang sedang duduk di atas atap itu merupakan gadis berbeda dari lainnya. Gadis yang terlihat lemah itu justru malah sebaliknya. Dia mempunyai kemampuan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Wush, belasan bayangan hitam berupa titik-titik kecil di tengah kegelapan meluncur dengan deras. Belasan titik hitam itu melesat lebih cepat dan lebih kuat daripada delapan pisau terbang tadi. Kecepatannya bagaikan kilat. Siapapun tidak akan ada yang menyangkanya. Terang, terang, benturan dua benda keras yang sama terbuat dari baja segera terjadi. Benturan itu sangat hebat sebingga menciptakan gelombang kejut. Beberapa atap penginapan jebol, ditambah lagi delapan batang pisau terbang itu ternyata sekarang jumlahnya bertambah menjadi enam belas batang. Bukan bertambah karena pemiliknya menyambitkan kembali. Hal itu terjadi karena delapan pisau terbang tadi telah berhasil dipatahkan oleh Dewi Bercadar Merah menggunakan jarum hitam andalannya. Setelah berjumpa Litan beberapa kali di udara, akhirnya Dewi Bercadar Merah langsung turun kembali ke atap. Gerakannya amat ringan dan enteng seperti asap. Tunjukkan batang hidungmu sebelum aku menurunkan tangan lebih kejam lagi, kata Dewi Bercadar Merah dengan suara mengandung kemarahan luar biasa. Lama juga gadis cantik itu berdiri sambil mengawasi keadaan sekitar. Tapi tidak ada sesuatu apapun yang mencurigakan. Orang yang tadi melemparkan pisau terbang itu pun tidak memunculkan dirinya. Masa iya kalau pisau-pisau itu melesat dengan sendirinya? Bukanlah hal itu sangat mustahil, dengan sabar ling-ling terus menunggu. Sayang sekali, yang ditunggu justru tak kunjung datang. Hingga bunyi kentongan ketiga dia tetap berdiri seperti tadi. Tapi sebuah bayangan manusia pun tidak ditemukan olehnya. Wush, gadis itu melentingkan tubuhnya lalu melesat turun dan memasuki kamar di mana pendekar tanpa nama sedang mengobati Ratu Ayu. Dia takut kalau orang tadi telah mengganggu proses penyembuhan itu. Untunglah begitu dia masuk ke dalam, tiada suatu apapun yang berubah. Cakra Buwana masih tetap di posisinya semula sambil terus menyalurkan tenaga dalam kepada Ratu Ayu. Begitu Dewi bercadar merah yakin semuanya bakal baik-baik saja, dia kembali melenting lalu duduk di atas atap penginapan. Selama dua hari dua malam dirinya terus melakukan hal yang serupa. Hingga pada akhirnya hari terakhir tiba, sekarang tengah malam, lolongan anjing dan serigala terdengar hampir bersamaan. Bau bunga mawar dan melati menyerbak menusuk hidung Dewi bercadar merah. Beberapa ekor kelelawar saling kejar bersama rekannya di atas sana. Suara jangkrik menambah sepinya suasana. Tok, di kejauhan sana terdengar suara kentongan dibunyikan satu kali. Orang-orang yang meronda seperti biasanya selalu terlihat setiap malam. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Maung Kulon Karyanot Sensei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.